Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi gembira Bagi anda KPM, PKH, dan BBNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang masih menunggu-nunggu Pencairan bantuan PKH dan BBNT tahap 1 Dicairkan di awal tahun 2024 ini Ada informasi yang sangat penting Dan tentunya sangat membahagiakan hati Di awal tahun 2024 ini Kabar penting terbaru untuk besok Dan ini terkait pencairan bantuan sosial PKH dan BBNT tahap 1 Dan kabar bantuan tambahan Bagi KPM, PKH, dan BBNT Yang bisa dirasakan manfaatnya Dengan kategori ini harus mengetahuinya Akan mendapatkan tambahan bantuan uang tunai Kembali di awal tahun 2024 ini Bantuan tambahan tersebut ini berupa uang tunai Mulai dari Rp450.000, Rp500.000, Rp1.000.000 Di awal tahun 2024 Yang sangat membahagiakan Dan tentunya Para KPM jadi tidak sabar Akan kembali Mendapatkan bantuan tambahan uang tunai kejutan Kira-kira Bantuan tambahan apa Yang bersiap akan diterima Oleh KPM, PKH, dan BBNT Di awal tahun 2024 ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Langsung saja ada informasi yang sangat membahagiakan Bagi Anda KPM, PKH, dan BBNT Dan ini Khusus KPM dengan kategori Yang mempunyai anak sekolah Pemilik kartu Indonesia Pintar KIP Atau pemilik buku rekening tabungan simple Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan Berupa uang tunai Yakni berupa bantuan PP program Indonesia Pintar Berdasarkan informasi yang dihimpun Pemerintah akan melanjutkan Program PIP di tahun 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan Pihaknya telah menyiapkan anggaran 13,4 triliun Untuk bansos PIP di tahun 2024 Dana PIP tahun 2024 tersebut Ini akan disalurkan kepada 18,5 juta Siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK Proses penyaluran dana PIP 2024 Akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun 2023 kemarin Bansos PIP tahap 1 ini akan disalurkan Kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024 Kemudian bantuan PIP tahap kedua Penyalurannya ini direncanakan Akan disalurkan pada bulan Mei sampai September tahun 2024 Pelajar atau siswa sekolah penerima bantuan PIP untuk tahap kedua Tahun 2024 merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Atau SK penerima program bantuan PIP Kemudian bantuan PIP tahap ketiga Ini penyalurannya akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT Dengan kategori yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap bisa mendapatkan bantuan tambahan uang tunai PIP ini Mulai dari Rp450.000, Rp500.000, sampai Rp1.000.000, di awal tahun 2024 ini Satu bantuan ini merupakan bantuan PIP Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PIP Akan segera masuk di dalam kartu KIP Maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda Dan untuk besaran nominal uang bantuan PIP di tahun 2024 Untuk peserta didik anak SD, SDLB paket A Ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Untuk anak SD ini akan mendapatkan Rp225.000 Kemudian peserta didik anak SMP, SMP, LB paket B Ini akan mendapatkan Rp750.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMP Ini akan mendapatkan Rp375.000 Kemudian untuk peserta didik anak SMA, SMK, SMA, LB paket C Ini akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun Dan untuk khusus siswa baru dan siswa kelas akhir anak SMA Ini akan mendapatkan Rp500.000 Dan itulah beberapa informasi penting bagi KPM, PKH, dan PPNT Yang bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan kembali Uang tunai di awal tahun 2024 ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya